Bagaimana cara menjaga kembali? Bahkan nama saya Sony Dwi Buncoro, lahir di Surabaya. Saya pemain tunggal, putra, mungkin sampai saat ini saya juga masih berkecimpung di dunia bulu tangkis, yaitu melatih anak-anak didik saya yang ada di Surabaya dengan perkumpulan atau klub. Saya sendiri Sony Dwi Buncoro Badminton Training. Bulu tangkis bukan cuma hobi atau hiburan semata untuk saya, tapi hidup saya. Memang awalnya hobi, tapi lama-lama senang-senang dan sudah menjadi kehidupan saya. Alhamdulillah banyak senang, suka dan duka di bulu tangkis itu. Menurut saya itu memang perjalanan sebagai atlet, sampai sekarang saya nikmatin saja. Saya mulai berlatih bulu tangkis sekitar umur 7 sampai 7-8 tahun. Terus masuk ke Platnas tahun 2001, umur 17-17. Terus habis itu mulai karir profesional. Alhamdulillah waktu itu banyak prestasi-prestasi yang saya raih. Tapi karena pandemi, 2020 itu pandemi dan juga sponsor, sponsor dan juga keadaan yang menuntut saya untuk berhenti, ya sudah akhirnya saya belajar untuk melatih. Prestasi apa yang paling berkesan? Prestasi sih kalau juara sih saya pikir ya berkesan ya. Cuman yang tidak bisa dilupakan adalah Olimpiade. Tapi ada waktu itu memang harapan saya, harapan setiap atlet itu kan emas. Tapi saya hanya meraih medali perunggu. Tapi ya Alhamdulillah tidak setiap orang bisa menikmati medali itu. Dan itu sampai sekarang juga banyak yang ingat saya, penghargaan saya dengan medali itu. Dan juga ada finalis kejuaraan dunia dan lain-lain itu yang menurut saya bisa dikenal, bisa dikenang, maksud saya dikenang dengan pemerintah oleh saudara teman dan pecinta bulu tanggis. Itu prestasi Runggu Olimpiade Atena 2004. Yang pertama adalah keluarga saya, terutama bapak ibu saya. Terus yang kedua ya kakak saya. Karena tanpa beliau saya juga berjalan ini tidak ada artinya ya. Sama istri saya yang sekarang ya. Sekarang istri saya juga mendorong saya. Waktu itu juga sempat saya lepas dari pelatnas. Tapi dilatih oleh istri saya sendiri dibantu. Terus dituntun fokus dengan istri saya untuk latihan dan bisa meraih beberapa kejuaraan. Saya pikir nomor satu adalah keluarga tetap mensupport, tetap mendukung keputusan saya. Semua yang di sekitar saya ya saya mereka banyak mendukung ya banyak hal-hal positif yang mereka berikan ke saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya juga banyak hubungan baik dengan siapapun dan juga yang pasti saya tetap untuk bulu tanggis Indonesia. Ya sekarang sih saya sudah mulai belajar melatih di akademi saya, di klub saya Sony Dwi Gunjoro Badminton Training. Kenap dua tahun ini saya sudah berhenti bulu tanggis. 2020 dengan pandemi itu saya juga kebetulan stop dan saya juga mendirikan klub itu. Ya masih masih muda umurnya baru dua tahun. Tapi Alhamdulillah banyak hal-hal baru yang saya harus lakukan dan hal-hal baru yang mungkin yang belum pernah saya alami. Emang saya sebagai atlet saya bisa memikirkan diri saya sendiri fokus dengan apa tujuan saya. Ya tapi berbeda untuk melatih. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dan semangat saya untuk belajar untuk bulu tanggis Indonesia juga semakin bagus lagi. Ya emang pertama kali saya nyoba lapangan ini yang pertama adalah rapi ya bersih rapi. Terus mungkin beda sama Surabaya di sini adem, terus lapangan karpet rapi, terus fasilitas toilet juga bersih, harum. Terus dengan fasilitas yang ini berarti dari Malang pun mampu ya untuk mensupport atlet belu tanggis. Fasilitas pendukungnya ya seperti ada studio seperti ini, terus habis itu di tempat ini juga banyak. Mungkin bukan cuma hanya di bulu tanggis tapi ada futsal, minishockel, terus zumba dan kebetulan juga saya di Surabaya punya core sendiri. Tapi di sini menjadi panutan atau menjadi contoh buat saya dan juga buat pemilik gelanggang bahwa ini bisa dijadikan contoh yang bagus karena fasilitas dan pelayanan dan servisnya itu luar biasa. Kemarin juga saya sewa harganya relatif murah, terus dapat air minum juga. Jadi luar biasa itu semoga WC tambah sukses, tambah cahaya bisa mempunyai nama yang luar biasa di Malang ini. Karena saya pikir ya baru ini aja yang ada di Malang ya fasilitas yang luar biasa. Itu tetap dipertahankan dan sukses selalu untuk WC. Malang juga punya.